Hai wuhuh wuhuh masuk jauh ini muteran kirim wuhuhuh 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 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Arunika Asa yang ala kadarnya ini pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereparasi kampas rem motor segini setiarlah roda tiga pokoknya ini panjang kampasnya ini sekitar 20 cm dan sebenarnya kampas motor ini ada banyak tipe ada yang panjang apa lebarnya 18 cm ada yang 20 ada yang 22 kalau ini menggunakan yang 20 cm meter nah kita ukur kalau nggak percaya itu kan 20 kalau kurang jelas gambarnya bisa di spasi dan di zoom ya oh ya tadi buka pulinya ini tidak kerekam karena keras banget udah lama nggak kebuka jadi bagian ini jadi bagian ini aja yang ditampilkan soalnya tadi orang 2 buka dan disini sedikit ada masalah di kampas bawahnya ya kalau atasnya tadi ya keras keras tapi bisa kebuka kalau ini sepertinya memang bos bosannya bener-bener macet mungkin kita buka baut di belakangnya aja ya ini bukan saya melakukan ya ini temen saya ini suka kerasan orangnya bos bosan yang saya tuju itu dia macet baut belakangnya ikut mutar disini kita tidak akan mengganti kampasnya ya karena kalau ganti itu harus inden dulu harus pesen jadi lama ini diakal-akali pakai ilmu orang Jawa tunggu sebentar nah ini bautnya yang belakang ini itu ukuran 18 ya disini menggunakan kunci 19 karena kunci 18 nya itu nggak ada harap maklum karena produk ini produk motor Cina Cina tuh biasanya ya agak nyeleneh sebenernya ya maksudnya nggak bukan produk Cina juga sih sebenernya memang kadang ada ya kayak motor-motor VR itu kan bautnya ada yang 13 11 sekarang jengkelin tuh dikasih 14 nanggung kalau untuk baut yang 13 ya perlahan kita buka oke mungkin saya kasih musik aja ya ngomong selama 9 menit ini entah ngomong apa aja nggak jelas mungkin bisa diperhatikan aja gambarnya apa yang akan dilakukan ya oh ya sebelum mengelepas kampas itu di ujung bos bosan nya itu ada sepi itu harap dibuka dulu menggunakan tang cerit eksternal yang penting bisa kebuka lah sepinya intinya oh ya dan jangan lupa untuk subscribe dan menekan gambar loncengnya agar menonton video ini bisa mendapatkan notifikasi video saya selanjutnya dan mohon maaf karena hampir dua minggu saya tidak upload satu video pun karena buk lagi gak mood sebenernya soalnya ngisi suara ini nih rekamannya tuh ngulang beberapa kali bos jadi ya harap maklum ajalah dan ide nya pun udah mulai buntu sekarang ini kebeneran sekali kemarin habis balik dari Tebu mampir ke bengkel kawan dan dia ada kerjaan motor PR jadi ya kita rekam saja sekalian ini mekanik kita ini bernama Chandra Setiawan ya kecil-kecil udah nikah kecil-kecil cabai rawit yuk ini dia bos bosan yang seret karena sudah berkarat sebenernya karena sudah menggumpal kotoran disana jangan lupa setiap kita melakukan pembongkaran atau ya setting-setting kampas rem pokoknya walaupun itu sebenernya cuma ngakal-ngakali doang ada baiknya kita bersihkan semuanya sebenernya bersihnya harus bener-bener bersih tapi ya berhubung airnya cuma satu ember jadi ya ala kadarnya aja lah kenapa tadi keras bukanya karena lubangnya tuh tutup lumpur bos dikira lubangnya tuh udah gak ada jadi tadi bukanya ya pakai tracker sebenernya cuci-cuci terus sampai bersih sedangkan motor sendiri tidak pernah dicuci itu tempat ngetel remnya tadi ya yang saya tunjuk sebenernya sistem kerjanya itu hampir sama seperti motor roda 2 pada umumnya rem belakang itu menggunakan konrut atau tusuk sate atau lidi-lidi rem ya orang-orang sini bilang jangan lupa tadi bos bosan yang seret di amplas dihalusin lagi ya biar gak seret soalnya tadi banyak kotoran udah berkarat juga sebenernya kalau mungkin videonya kita skip aja langsung ke bagian pemasangannya ya soalnya kepanjangan videonya saya bingung mau ngomong apa soalnya sebelum melakukan pemasangan kita kendorkan dulu bagian ini itu saya lupa namanya apa padahal sering bongkar motor tapi lupa namanya kita langsung ke ending point sebenernya yang kita kalakal itu adalah bagian penggerak kampasnya ya tuh bos bosan sebelah sana oke saya pindah dulu tuh rekam apa ini tuh menggunakan tembaga ya tembaga atau kuningan atau kawat juga bisa tuh bagian bos bosan sebelah sana itu setut konrut kalau gak salah namanya itu tuh itu dililit menggunakan kawat kalau tadi penglilitan itu secukupnya aja ya kemudian pasang kampasnya pasang pulinya pasang rodanya kencangkan dan setel remnya oke mungkin segitu saja video dari saya terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video-video selanjutnya yang tidak bermanfaat dan berfaedah salam manis dari Jambi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya satu hal lagi video tadi tuh sebenarnya file-nya ada yang hilang tapi ya sudah kita langsungkan saja daripada pusing kepala terima kasih telah menonton video ini silahkan subscribe dan like ya selamat menikmati